Jalur sepeda sementara sepanjang 14 km. Dan beroperasi pada jam tertentu. Namun sayang masih banyak ditemui pengendara yang melanggar batas jalur sepeda. Untuk mengatasinya, Tintas Polda Metro Jaya akan menindak pengendara yang masuk jalur sepeda. Dalam pasal 287 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 gendara kendaraan bermotor yang masuk jalur sepeda dapat dikenakan sanksi denda sebesar 500 ribu rupiah atau kurungan penjara selama 2 bulan Bukan hanya para pengendara saja yang nantinya akan dikenakan sanksi para-para sepeda yang nantinya keluar dari marka atau keluar dari jalur sepeda sementara nanti juga akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku yaitu kurungan selama 15 hari atau denda sebesar 100 ribu rupiah Dalam peraturan Gubernur No. 51 tahun 2020 disebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengutamakan semua ruas jalan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda Selain mengoptimalkan jalur sepeda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong penyediaan tempat parkir khusus untuk sepeda Ariandito Tama, Andra Anhar, Jakarta Terima kasih telah menonton!